Intro Jangan bermain-main dengan merkuri, karena bahan ini bukan untuk digunakan pada kulit. Intan sudah pernah mengalami hal seperti ini. Hampir sebulan pemakaian dan merasa tidak mendapatkan perubahan yang baik pada wajahnya, Intan akhirnya memeriksakan wajahnya ke dokter kulit. Disitulah Intan mengetahui bau krim pemutih yang dipakainya selama ini tidak aman. Aku sempat stop seminggu. Terus aku pakai lagi? Iya, aku pakai lagi. Yaudah deh, malah muka aku malah makin kayak hitam. Terus jadi ada flag-flagnya gitu. Terus jerawat aku malah makin jelas gitu kelihatannya. Iya, kalau kena sinar matahari malah makin gatal, terus jadi merah-merah. Sehabis itu mama bawa aku ke dokter. Dokter bilang sih, itu ada bahan-bahan yang gak banget deh. Kayak barang yang gak boleh dipakai kena kulit atau apa gitu. Ikut terbawa stereotype bahwa perempuan yang cantik adalah mereka yang berkulit putih, membuat Intan yang masih duduk di bangku SMP ini nekat untuk membeli krim pemutih yang dijual dengan harga murah. Aku ngeliat temen aku mukanya bersih, putih, gak ada jerawat sama sekali. Terus menurut aku tuh itu cantik. Aku ngiri aja gitu. Badannya langsing, terus mukanya putih, gak ada jerawat. Juga berambut panjang lah. Tanpa edukasi mengenai produk kecantikan sebelumnya, Intan pun mengaku tidak mengetahui bahwa produk yang dibelinya tidak memiliki izin edar. Bahkan termasuk salah satu produk kecantikan yang mendapatkan warning dari BPOM. Kamu liat izin edar atau Bepomnya gak, nomor Bepomnya? Enggak sih, aku langsung beli aja gitu. Ya, merkuri memang sangat populer dalam kandungan produk pemutih. Karena kemampuannya yang dapat membuat kulit tampak lebih cerah dalam waktu singkat. Padahal, dibalik hal itu, merkuri justru berbahaya. Hal begini, ini kalau begitu yang tadi kalau kena sarap itu bisa mata menjadi buram, tangan jadi gemeteran, arahnya ya kayak orang keracunan kan. Nah, yang paling mungkin tidak dimengerti, ini dia bisa masuk ke sirkulasi, terus nyangkutnya ya di dalam sirkulasi itu, nyangkutnya ke sel telur. Itu kesempatan untuk menjadi anak autis luar biasa. Di Indonesia, penggunaan merkuri pada produk kosmetik sudah dilarang oleh pemerintah melalui peraturan Menkes nomor 1175 tahun 2010. Namun sayangnya, temuan kami di lapangan masih saja produk kosmetik tanpa izin edar dan terindikasi merkuri beredar. Karena itu, kami memberikan tipsnya bagi Anda agar tidak tertipu. Satu, belilah kosmetik yang memiliki izin BPOM. Kedua, krim wajah bermerkuri memiliki ciri mengkilap seperti mudiara. Teksturnya pun kasar dan menggumpal saat digunakan. Ketiga, hindari krim yang memiliki aroma menyengat. Untuk mendapatkan wajah cerah, sebetulnya ada cara yang alami yang bisa dilakukan. Itu ada masker yang dari lemon. Lemon pakai baking soda. Itu juga bahan natural kan. Bahan yang memang kita bisa racik sendiri dan kita bisa jamin kebersihannya. Terawatannya sendiri adalah masker dari bahan-bahan organik. Biasanya aku bikin racik sendiri. Kedua, lulur. Lulur juga pakai yang merk-merk Indonesia juga kan sudah ada banyak ya. Dan bikin sendiri juga bisa. Lulur, lalu sebenarnya air putih sih ngebantu. Air putih, minum air putih yang banyak itu benar-benar ngebantu banget. Karena apabila kulit sudah pernah tersentuh merkuri, maka akan sulit lepas. Pemerintah memiliki andil besar dalam hal ini. Beberapa kali razia pun sudah sering dilakukan. Nah, memang kita tidak melakukan verifikasi. Jadi dokumen kita percaya pada dokumen yang dimasukkan. Jadi dokumen yang dimasukkan itu menunjukkan itu sudah memulis syarat. Kalau ketemu ini, masalahnya menjadi lebih berat. Jadi mereka langsung kita cabut. Dan mereka juga harus semua menarik produk yang beredar. Sayangnya, meski inspeksi rutin ini sudah dilakukan, peredaran kosmetik berbahaya tetap berjalan. Bahkan semakin digemari kaum hawa karena harganya yang murah. Namun sudah sepatutnya sebagai wanita Indonesia, kita bertindak cerdas dan percaya diri untuk menjadi wanita cantik seutuhnya. Maka jangan bilang pemerintah tidak tahu. Karena kami sudah memberitahukannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.